Petaka Fuji usai fans fanatiknya sentil Tisabiani akibat tuding idolanya dipelagiak, kini Galaskai didoakan meninggal. Kerabat Fuji yakni Violencia Jeanette dibuat kesal sebab Galaskai menjadi dampak atas memanasnya antara fans fanatik Fuji dan Tisabiani. Tisabiani mengaku kesal seakan segala yang dilakukannya dianggap meniru Fuji, dari gaya foto hingga hal lainnya yang membuatnya risih. Itulah yang membuat Tisabiani angkat suara agar fans fanatik Fuji tersebut sadar. Kini baik Fuji dan Tisabiani memang sudah dikabarkan saling bermaafan, namun para fans fanatik tetap barbar. Hal ini diungap Violencia Jeanette yang membongkar chat Fuji. Pantauan sripoku.com di akun Instagram Violencia Jean, Fuji mengaku sedih saat Galaskai didoakan meninggal oleh netizen. Wkwkwk Said Loader Siskan emang terkenal gara-gara kakaknya kecelakaan dan pas aja kakaknya punya anak dan anaknya selamat. Cuitan netizen tersebut yang dibagikan Fuji dan diunggah ulang Violencia Jeanette di Instagramnya, Minggu, 29 Oktober 2023. Menurut netizen tersebut, Fuji mungkin tak akan terkenal bila sang kakak tidak memiliki anak atau Galaskai turut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan 2021 lalu. Coba kalau posisi kakaknya nggak punya anak dan anaknya ikut meninggal, kayaknya nggak ada seheboh ini. Kayak ia ramainya pas awal-awal dan paling habis itu langsung dilupakan si Fuji. Lanjutnya, Fuji membaca cuitan tersebut pun merasa sangat sakit hati. Begitu pula Violencia Jeanette yang sakit hati ketika netizen justru mendoakan Galaskai ikut meninggal dunia. Fuji pun kebingungan dan bertanya-tanya kesalahannya pada orang-orang, sehingga selalu menyebutnya sebagai orang terkenal akibat kematian sang kakak hingga mendoakan Galaskai meninggal dunia. Aku sakit banget baca Twitter, jahat-jahat banget. Aku ngapain mereka sih kak? Aku salah apa? Aku kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain deh, ujar Fuji pada Violencia Jeanette. GWS ya yang nulis gini di Twitter, masa gala disumpahi meninggal juga. Sakit hati, tulis Violencia Jeanette pada unggahannya. Violencia Jeanette lantas berusaha menyemangati dan meminta Fuji lebih ikhlas serta percaya bahwa Tuhan lebih adil. Ikhlasin-ikhlasin Fuji, Allah itu adil, udah gitu aja, ujar Violencia Jeanette pada Fuji. Sebelumnya diketahui fans fanatik Fuji membuat Tissa Biani murka lantaran terus menyebut Fuji di lapaknya. Dalam komentar yang diungkap akun Instagram lambe underscore danu, diduga fans Fuji membandingkan idolanya dengan Tissa Biani. Disebut bahwa Tissa Biani mengikuti gaya fashion Fuji hingga menuai balasan pedas, Tissa Biani mirip Fuji, gayanya, bajunya, rambutnya, bentuk badannya kecilnya sama, tulis salah satu netizen. Komentar tersebut mendapat balasan dari Tissa Biani yang geram dengan nama Fuji, ia tidak terima mantan kekasih Tarik Halilintar selalu disebut dan dibandingkan dengannya. Dari situ, Tissa Biani diduga muak dengan sikap fans Fuji yang selalu muncul di komentar. Tissa Biani dianggap geram dengan fans Fuji yang semena-mena dalam membandingkan orang. Tissa, I'm so sorry ya yang lagi rame, tulis Fuji kepada Tissa Biani, dikutip sripoku.com dari Instagram, Senin, 30 Oktober 2023. Iyakui Fuji, sikap fans fanatiknya sudah sering diperingati untuk tak menghujat orang lain. Namun, Fuji sadar, upaya tersebut tak digubris oleh fans fanatiknya. Ia merasa sikap fans fanatiknya di luar kendali dan tak bisa dikontrol lagi. Aku sudah sering rame-in mereka tapi aku gak bisa kontrol juga. Itu di luar kendaliku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan banyak yang hate ke kamu karena hal ini. Aku beneran minta maaf, jadi gak enak juga, tandasnya. Menanggapi itu, Tissa Biani langsung menjawab permintaan maaf Fuji. Ia memahami kondisi Fuji yang memiliki fans fanatik yang sering menghujat. Ngerti kok? Aku juga bukan salahin kamu, jujur. Makanya aku tekankan oknum itu, balas Tissa Biani. Maafin aku juga ya kalau ada salah kata. Semoga hubungan kita baik-baik saja ke depannya, sambungannya. Dan gak keadu domba sama fans fanatik, tambahnya. Jawaban dari Tissa Biani diterima Fuji dan berharap kondisi cepat reda. Ia ngerti, maaf ya. Aku harap ini cepat padam dan netizen adem-adem lagi, tandas Fuji. Memiliki banyak fans juga bisa menjadi pisau bermata dua yang malah menjatuhkan reputasi artis. Hal ini juga dialami oleh sosok Fuji yang kena sentil karena ulah fans fanatiknya. Terima kasih telah menonton!